Pemirsa teror serangan monyet liar masih terus menghantui warga di Kecamatan Jenggawa Jember. Meski seekor monyet sebelumnya telah berhasil dilumpuhkan, namun monyet lain terekam kamera saat menyatroni sebuah rumah. Warga pun kian menggencarkan perburuan dengan menyisir kawasan kebun dan atas pepohonan. Lebih dari sepekan sudah, warga Desa Sruni Kecamatan Jenggawa Jember dihantui oleh kawanan monyet ekor panjang yang telah menyerang sejumlah warga. Meski seekor monyet berhasil dilumpuhkan pada hari Senin lalu, namun ternyata masih ada monyet lain yang menyatroni rumah warga. Seekor monyet ekor panjang berukuran besar sempat rekam video amatir saat berada di atas meja di teras rumah warga. Warga pun kembali menggencarkan penjagaan sekaligus memburu monyet itu agar tidak sampai kembali menyerang penduduk. Ya jaga-jaga, tadi sih sempat ada masuk lagi mas ya, jadi sempat kita grebek, ternyata kabur. Ini setiap hari atau penjagaan seperti ini seperti apa? Setiap hari, mulai hari Kamis itu masyarakat selalu keliling untuk mencari dan memburu monyet tersebut. Sambil membawa senapan angin ataupun pentungan, warga tampak menyisir sudut-sudut kampung terutama di sekitar kebun serta pepohonan. Warga diminta tetap waspada dan tak meninggalkan anak-anak bermain seorang diri di luar rumah. Hingga saat ini jumlah warga yang menjadi korban serangan monyet ini sendiri mencapai tujuh orang yang terdiri dari dua lansia serta lima anak-anak. Dari Ajung, Barun El Saafi menggabarkan untuk KJTV.